Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, beliau menyatakan, Aku lebih menghormati orang yang beradab daripada orang yang berilmu. Kalau hanya berilmu, setan lebih tinggi ilmunya dari manusia. Itulah pentingnya adab dibandingkan ilmu pengetahuan. Walaupun memang ilmu itu penting, tetapi tanpa adab, tanpa akhlak, tanpa keimanan, tanpa kepatuhan dan ketentukan kepada Allah SWT, maka ilmunya runtuh, ilmunya jatuh. Posisi manusia itu akhirnya tenggelam, dimakan oleh adab dan etikanya yang buruk. Ilmu memang bisa memudahkan langkah-langkah manusia. Ilmu bisa mendeteksi sesuatu yang benar dan yang salah. Pengetahuan bisa menjadi hazanah untuk memperluas dan mempermudah langkah-langkah kehidupan agar lebih terarah. Tetapi yang melaksanakan ilmu dengan benar dan baik adalah adab, etika, nurani, batin, dan kolbu seseorang. Maka saya sering mengatakan kepada kalian bahwa kalian belajar memasukkan ilmu ke dalam pikiran kalian melalui mata, melalui telinga, beresap ke dalam otak, ditampung oleh otak, ditampung oleh pikiran. Dan akhirnya jatuh dan tenggelam di dalam kalbu menjadi sebuah pertimbangan yang harus dilakukan oleh seseorang berdasarkan ilmu dan pengetahuan yang benar. Kalau itu terjadi ilmu yang didasari dengan etika dan akhlak adab keimanan seseorang maka Allah akan mengangkat derajat orang tersebut dengan pernyataan Allah subhanahu wa ta'ala Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Sarat untuk diangkat derajatnya oleh Allah Amanu Wa utul ilmah Beriman dan berilmu Jadi orang bisa mulia Kalau dia imannya terhadap Tuhan Allah subhanahu wa ta'ala Rabbul Izzat ini Kuat Benar Berakhlak mulia Itu dasarnya Kemudian keimanan Kemudian keimanan Akhlak mulia Adab yang baik Ditambah dengan tetesan-tetesan ilmu pengetahuan yang banyak Maka terjadilah sebuah akumulasi bagi manusia itu Sehingga manusia menjadi makhluk yang mulia Dan diangkat derajatnya Allah subhanahu wa ta'ala Bisa saja begini ya Akhlaknya bagus Ilmunya Enam Enam ditambah Taruhlah tujuh Dibagi dua Enam setengah Gitu kira-kira Akhlaknya delapan Ilmunya delapan Atau ilmunya sembilan Bagus Banyak ilmunya Maka derajatnya oleh Allah Kurang lebihnya Menjadi delapan Setelah Nah Gitu Tetapi Orang yang ilmunya tinggi Akhlaknya tidak ada Tetap Dia menjadi minus Allah akan jatuhkan dia Justru ilmunya itu Yang akan menjerembabkan dia Ke Lubang Kehinaan Banyak orang Profesor-profesor Ya Yang mempunyai Pangkat-pangkat Yang tinggi Karena Akhlak Dan adab Serta Keimanannya Tidak dipakai Dibuang Maka Akhirnya Dia Ditangkap oleh KPK Dimasukkan penjara Memakai Seragam Orange Betul? Betul Itu akibat apa? Akibat dia Tidak Beradab Dan Tidak Beretika Maka Beretika itu Baik Beretika itu Harus Beretika itu Menjadi Tuntutan Bagi manusia Kalau Manusia itu Ingin Mulia Di sisi Manusia Dan di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ini yang harus selalu Diingat oleh Kalian semua Oleh kita Semua Sebagai Santri Kita bahas Satu Persatu Kemarin Saya sudah Jelaskan Apa sih Etika Adab Akhla Itu Akhla Itu Berhubungan Dengan Ucapan Akhla Itu Berhubungan Dengan Cara Pandang Memandang Berhubungan Dengan Mata Penggunaan Lisan Penggunaan Mata Penggunaan Telinga Penggunaan Kaki Penggunaan Tangan Itu Sangat Erat Berhubungan Dengan Akhla Dan Etika Orang 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 Ngomongnya Sembarangan Saja Enggak Tahu Aturan Penuh Dengan Faisyah Kata-katanya Jorok Kata-katanya Kasar Kata-katanya Tidak Benar Kata-katanya Bohong Apakah Itu Beretika Tidak Dia Adalah Kata-katanya Kata-katanya Kita harus Baik Harus Benar Kemudian Mata kita Dipakai Untuk Menggunakan Hal-hal Yang tidak Baik Contohnya Memata-matai Orang Mencurigai Orang Kemudian Memandangi Orang Dengan Cara Pandang Yang Menghinakan Itu Juga Adalah Hubungan Dengan Etika Dan Adab Jika Kita Memandang Orang Dengan Pandangan Yang Rendah Menghinakan Merendah Maka Kita Tidak Punya Etika Dan Adab Yang Baik Tapi Kalau Kita Memandang Orang Penuh Dengan Penghormatan Penuh Dengan Kecintaan Penuh Dengan Apresiasi Penuh Dengan Empati Kepada Orang Yang Dalam Keadaan Susah Maka Kita Telah Menggunakan Mata Kita Dalam Koridor Adab Yang Baik Itu Kepada Orang Tua Bicaranya Baik Maka Kepada Ibu Selalu Taat Mentaati Tidak Boleh Menggunakan Kata-kata Kasar Kalau Disuruh Ibunya Ini Siapa Nih Usnah 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 Bangun Usnah Bangun Pagi-pagi Sama Ibunya Itu Kemudian Dia Tidak Mau Bangun Bangun Usnah Solat Usnah Solat Kemudian Dia Malas Malasan Tidak 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 Tapi Kalau Usnah Bangun Iya Bu Berarti Usnah Beradab Berakhlak Muli Ada Lagi Yang Lagi-Lagi Barangkali Si Ini Siapa Namanya Nendra Kata Bundanya Nendra Iya Bunda Si Berarti Dia Ba Tapi Kalau Dipanggil Nendra Apa Si Bunda Manggil Terusuh Capek Ini Mantuk Seliping Bunda Seliping Beralah Baik Atau Tidak Tidak Begitu Di Rumah Harus Taat Sama Orang Dua Jangan Kata Al-Quran Ya Dilang Al-Quran Wa Qadar Rabbuka Alla Tahbudu Illa Iyamu Wabil Walidain Ihsa Tulisannya Tulisannya Ima Yabu Wanna Idakal Kibara Ahad Humah Aw Kilah Humah Gak Kewah Kuat Wala Takull Lahm Afi Wala Tan Arma Wak Kul Lahm Kawlan Karima Jadi jangan mengatakan ah kepada orang tua Upin itu dalam bahasa up Orang tua dibilang up Gak boleh Kalau kamu nanti jadi ibu Kalau kamu jadi bapak Kemudian anaknya disuruh oleh kamu Kemudian mereka membantah Enak gak? Sudah enak Dunia ini gantian Dunia ini gantian Sekarang kamu menjadi anak-anak Tapi nanti Lima Sepuluh tahun lagi Kamu bukan lagi anak Dan kamu akan menjadi dewasa Setelah dewasa kamu nikah dan punya anak Anaknya jadi besar Kamunya sudah tua Karena kamunya tidak taat kepada orang tua dulu Maka nanti anaknya akan membalas Ketidaktaatan kamu dulu kepada orang tuamu Sebagaimana anakmu juga tidak akan taat kepada kamu Ya Wah itu Maka Maka Kata Nabi SAW Di dalam hadisnya Berbuat baiklah Taatlah kepada orang tuamu Nanti anak-anak mu akan baik pula kepadamu Dunia ini gantian Dunia ini gantian Kamu tidak mungkin menjadi anak-anak terus Mau Menjadi anak-anak terus Selama-lamanya Sekini aja gak gede-gede Mau Jadi ustaz segitu aja Seumuran ustaz aja Enggak gede-gede Enggak kawin-kawin Mau Enggak Dunia ini sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Sesuai dengan kehendak manusia itu sendiri Secara hakikatnya Sebab manusia juga tidak mau Ini si ini Ini siapa nih Deka Si Deka ini Pengen saya maafi segini aja Enggak gede-gede Mau Ya bocil aja bocil Kecil aja Enggak mau gede-gede Enggak mungkin Dia pengen nanti Kuliah Dia pengen nanti Setelah itu si Deka itu kawin Si Deka itu nanti setelah kawin Pengen punya Abangnya rumah Pengen punya mobil Pengen punya anak gitu Itu si Deka Tidak jauh lagi Sama dengan Teman-temannya yang lain Si Meri Si Meri Ya Ya sama Semuanya juga Sama ya Nah oleh karena itu Anak-anak kalian Tata kepada orang Tua kamu Tata kerempu kamu Bapak kamu Justru kamu yang sudah dipercantaran ini Harus mendorong adik-adikmu nanti di rumah Untuk menjadi contoh kepada adik-adiknya Jangan malah kamu yang malas Bantuin ibunya Anak-anak bunda Nah diakul Betul Kata kakeknya Kata kakeknya Kamu gak tahu Itu kakek yang seperti itu dulunya Maka sekarang Maka sekarang nurun kepada Cucu kakek Diakul ya kakeknya Bukan kamu Tapi itu seperti sifat kakek Neneknya dengar lagi Eh kakek Itu bukan Kakek yang begitu Kakek mah dulunya malas Itu cucu nenek Wah semua orang Pintar baik Sopan Kemudian dia Hormat kepada orang lain Ketika tetangganya lihat Anak siapa Itu ya Orangnya ganteng Pintar Baik Pengen deh Kayak dia Betul Kata tetangganya Itu anak siapa Oh itu tetangga saya Dia orangnya baik Tetangganya ngaku Tapi kalau anaknya gak bener Anaknya gak beretika Anaknya gak beradab Rambut acak-acakan Jarang mandi Jarang ibadah Jarang sholat Ngebut kebutan Wah lewat Di depan gang Dia pakai digas Motornya Digas sampai 100 km per jam Keraja gang sempit Kemudian Kenal botnya Dibolongin Kata orang-orang Di gang sempit itu Bilang Modarsya Geram Modarsya Belum mati Sudah disuruh Mati Tapi kalau orang yang baik Ya Allah Mudah-mudahan Orang itu panjang umur Banyak kebaikannya Sopan Sering nolong kita Ya Allah Berikan umur yang panjang Betul Tapi kalau melihat orang yang jahat Orang yang tidak berahlah Orang yang tidak beretika Maka orang itu mengumpat Anak tadi Jangan Mencari idola yang Salah Uh luar biasa Temen saya itu Rambutnya panjang Oh dia Mukanya letak ya Jangan mandi Kemudian Digipal gitu Kemudian Timnya di jalan raya Di jalanan gitu Menurut bawa gitar Rambutnya panggi Watas gitu Kayak cucuk-cucuk gitu Nah jangan yang itu Yang jadi idola Ya anak-anak sekalian Kok idolanya begitu Yang keren itu bukan itu Yang keren itu Yang sering ke majid Yang taat kepada orang tua Yang ilmunya tinggi Yang punya tata krama yang baik Sopan santun Ungga ungu Tata kramanya Benar-benar Bagus Itu yang keren Bukan yang Wah Motor-motoran Pantannya keren Tata kata Mujarus ya Itu tidak keren Tidak keren itu Justru itu adalah Bunuh diri Dan level rendahan Paham kalian Jangan salah Mengidolakan sesuatu Ya anak-anak yang kelas Kelas-kelas tiga Gitu lagi Buber-bubernya Nyari-nyarinya itu yang aneh-aneh Tidak boleh memiliki idola Kepada yang salah Kalau kamu mau jadi orang mulia Hiduplah seperti orang mulia Bergaulah dengan orang-orang yang baik Bergaulah dengan orang-orang yang Mulia Yang taat Yang beretika Yang berbudiluhur Mata Mata Pondok ini Moto yang pertama adalah Berbudiluhur Berbudiluhur Kemudian berbadan Berbadan sehat Kamu harus olahraga Harus bekerja Jangan kemudian tidur Aja Apian Apian Aja di rumahnya Malas kerja Ototnya Tidak pernah digerakkan Maka Badannya tidak akan Sehat Setelah makan Dia langsung Ngantuk Tidur Tidak bergerak Maka Karbohidratnya itu Gula darahnya Dia akan naik Ironi Kalau anak muda Kemudian Ternak gula darah Tapi Apakah ada Ada Karena Kenapa Sebab Pola hidupnya Tidak menjaga Kesehatan Untuk jasman Maka Motokolog yang pertama adalah Berbudil tinggi Kemudian Berbadan Sehat Sebab Ilmu Sebanyak Apapun Kalau badannya Tidak sehat Kemudian Ininya Bibirnya Untuk ngomongannya Sudah Kalau jalannya Sudah Miring ke kiri Miring ke kanan Susah untuk Menaplikasikan ilmu Kalau itu gitu Nah oleh karena itu Selama masih muda Jaga badanmu Yang sehat Mandi Olahraga Fitness Bantu-bantu di rumah Cuci piring Cuci baju Jangan manja Sebab dengan kemanjaan Itu akhirnya Datang penyakit Jasmani Dan penyakit Rohan Bantu Saya sering menyatakan Orang hebat itu Dilahirkan Bukan karena Kemewah Tetapi orang-orang hebat itu Dilahirkan Justru melalui Sudah melalui Puji nyari Dan tantangan Kalau kamu tidak Mau susah Kalau kamu tidak Mau melewati Utian Kalau kamu tidak Mau melewati Rintangan Dan tantangan Maka kamu Tidak akan menjadi Orang besar Dan orang hebat Sebab Orang hebat Orang besar Orang mulia Orang terhormat Orang yang mendapatkan Kehormatan Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Di dunia ini Dan juga di akhirat Adalah mereka Mereka yang telah Lepas Dan telah Lulus Puji nyari Puji kesabaran Puji ketangguhan Puji kehebatan Kalau tidak pernah Dikuji kehebatannya Tidak pernah Dikuji kesabarannya Tidak pernah Dikuji ilmunya Tidak pernah Melewati Rintangan Rintangan Dan Bersan Bersan Mana mungkin Dia akan Diangkat Kelasnya Ada Allah Subhanahu wa ta'ala Kalau kamu Mau menjadi Orang berkelas Maka lewati Rintangan Dan Tangan 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 Itu Maka Jangan Mau dimanjal Oleh orang tua Sebab Memanjakan Anak Adalah Memberi racun Kepada Anak-anak Sudah banyak Contohnya Dunia ini Sudah ber Langsung Berabad-abad Ber Ribu-ribu Tahun Dunia ini Berlangsung Dan Sudah banyak Cerita-cerita Tentang manusia-manusia Yang kecilnya Dimanjak Akhirnya Setelah tuanya Jatuh Dan tidak Bakit lagi Secara Kormatan Secara Ekonomi Secara Keilmuan Dia Jatuh Akibat Daripada Kemanjaan Dan Kemalasan Orang-orang hebat Itu Tidak Dilaikkan Dari Kemanjaan Selalu Bersandar Kepada orang lain Selalu Bersandar Kepada ibunya Dikit-dikit Mama Dikit-dikit Bapak Dikit-dikit Kakek Dikit-dikit Nenek Dikit-dikit Saudara saya Saudara saya Itu hebat Tetangga saya Hebat Bapak saya Hebat Ibu saya Hebat Nah kamu Kakek saya Hebat dulu Menjadi Orang yang Bagus Orang yang Baik Nah kamu Maka anak muda itu Kata Mahfudod Bapak mengatakan Innal pata Mayakulu Ha'anada Walaisal pata Mayakulu Ka'anabi Anak muda yang baik Adalah mereka yang Mengatakan Ha'anada Aku Saya Yang saya Yang melakukan Saya Yang berbuat Saya Yang melakukan Sesuatu Saya Susah Sedih Kecewa Saya Tanggung Sendiri Jangan Mengeluh Jangan Kemudian Mayakulu Ka'anabi Segalanya Ibu Bapaknya Bapaknya Oh Bapak saya Hebat Iya Bapak kamu Emang Bapak kamu Hanya untuk Kamu Kekayaan Bapak kamu Memang untuk kamu Semua Tidak Bapak kamu Punya Anak Lima Kekayaannya Mungkin Lima Satu Miliar Satu Miliar Dibagi Lima Jadi 200 Juta Anak yang Rajin Anak yang Baik Anak yang Mampu Menyerap Etika Dan Memaksakan Etika Dan Akhlak Keimanan Dengan Baik Dia Akan Bisa Mengamankan Warisan Yang 200 Juta Itu Bisa Menjadi Lebih Besar Tapi Anak yang Tidak Punya Etika Tidak Punya Ilmu Tidak Punya Adab Dia Akan Menghabiskan Uangnya Dan Menjadi Tekor Uang 200 Juta Itu Semalam Bisa Habis Di Meja Juri Betul Betul Hartanya Akhirnya Habis Dunianya Akhirnya Gelap Akibat Daripada Kemanjaan Sejak Kecil Dibikin Dia Senang Dibikin Dia Lalai Dibikin Dia Bodoh Oleh Orang Tuhannya Nah Untuk Bila Himin Maka Benar Kata Orang Memanjakan Anak Ketika Kecil Adalah Meracuni Dia Sebagai Generasi Muda Anak-anak Sekalian Berusahlah Sebaik-baiknya Untuk Menjadi Manusia Manusia Anak-anak Yang rajin Anak-anak Yang taat Anak-anak Yang berakhlak Anak-anak Yang beriman Di depan Kamu ada Musholah Datangi Musholah Isi Musholah Isi Pengajiannya Ajari Adik-adik Kamu Ngaji Kalau Di jauh Ya Kemusolahnya Ke masjid Kamu boleh Azan Boleh Kemudian Ngaji Di musolahnya Lima Rokak Lima Sholat Wajib Kamu datang Hadir Itu Menjadi Contoh Yang baik Bagi Bagi Lingkungannya Oh Anak Siapa Rajin Sudah Cantik Rajin Pinter Siapa Yang Tertarik Wah Kata Tetangganya Calon Mantu Datang Tapi Kalau Yang Bodoh Leceb Garang Mandi Alam Yang Buruk Digunjing Orang Dicacim Maka Orang Gak Mungkin Orang Itu Calon Mantu Mungkin Gak Gak Mungkin Kata Tetanggan Bating Berboro Mau Melihat Juga Anak 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 Sekalian Bergaulah Dengan Orang Orang Baik Kata Nabi Sallallahu Sallam Empat Perkara Yang Membuat Orang Bahagia Diantaranya Adalah Teman Temannya Baik Baik Kamu Gabung Dengan Orang Orang Yang Baik Insya Allah Kamu Akan Baik Kalau Kamu Gabung Dengan Anak Anak Yang Benar Maka Kamu Akan Kecipratan Kalau Kamu Gabung Dengan Penjahat Dan Orang Orang Nakal Maka Kamu Akan Dapat Getahnya Contoh Begini Kamu Baik Memang Satu Saat Nongkrong Nongkrong Di pinggir Jalan Kamu Tidak Masalah Nah Setelah Nongkrong Di pinggir Jalan Ngobrol Dengan Mereka Anak Yang Tidak Baik Itu Anak Yang Tidak Baik Itu Kemudian Pergi Melakukan Tindak Kriminalitas Mencurita Atau Kamu Mungkin Narkoba Polisi Datang Nangkep Teman Kamu Yang Tiga Itu Kata Polisi Kamu Di Sel Di BAP Ditahan Kepolisian Tapi Polisi Tanya-tanya Kamu kemarin Berapa orang Berempat Pak Siapa Ahmad Satunya Nah Si Ahmad Dicari Ditangkep Juga Di Kepolisian Minimal Di BAP Ditahan Betul gak Walaupun Dia dibebaskan Tetapi Nama Baik Kamu Sudah Tertorek Gara-gara Gabung Dengan Orang Yang Tidak Ber Maka Gabunglah Dengan Orang Yang Baik Dan Benar Sebab Orang Bergabung Dengan Tukang Minyak Wangi Akan Mencipratan Minyak Wangi Orang Yang Bergabung Berteman Dengan Orang Yang Jualan Ikan Asin Maka Dia Akan Bau Ikan Asin Orang Yang Bergaul Dengan Tukang Tempe Maka Minima Dia Akan Makan Tempe Orang Yang Bergaul Dengan Orang Orang Yang Berilmu Tentu Dia Akan Juga Keciprat Kecipratan Ilmu Orang Yang Bergaul Dengan Orang Orang Yang Jahat Maka Kejahatan Dia Juga Berefek Kepada Kita Minima Dengan Sering Mendengarkan Kata-kata Jahatnya Strategi Seregi Jahatnya Langkah Langkah Jahatnya Juga Akan Berimbas Kepada Otak Kita Untuk Berbuat Yang Sama Sebab Manusia Itu Tergantung Kepada Memorinya Kalau Memorinya Diisi Dengan Hal-hal Yang Jahat Kalau Memori Pikirannya Diisi Dengan Hal-hal Yang Tidak Benar Maka Yang Muncul Yang Terekam Yang Terdeteksi Adalah Kejahatan Itu Strategi Jahat Itu Apalagi Dia Tidak Punya Akhlak Yang Mulia Maka Setan Masuk Memprovokasi Dia Untuk Melakukan Kejahatan Sekali Lanjung Kehujian Seumur Hidup Orang Tidak Percaya Betul Oleh Karena Itu Dunia Ini Adalah Hujian Dan Sepanjang Hidup Manusia Panjang Masa Ini Hujian Hujian Apakah Mentang-mentang Sudah jadi Ustadz Tidak Ada Hujian Ada Hujian Mentang-mentang Sudah tua Tidak Ada Hujian Ada Hujian Mentang-mentang Anak-anak Kemudian Bebas dari Dosa Betul Bebas dari Dosa Tetapi Kalau Dibiasakan Berdosa Bersalah Maka Sampai Dewasanya pun Dia akan Tetap Melakukan Hal yang Salah Jangan Biarkan Anak-anak Salah Biarin Masih Anak-anak Ini Kalau Dibiarkan Menjadi Kebiasaan Apakah Mau Anak-anak Kemudian Tunggu Dewasa Berberi lagu Dan Berkebiasaan Yang buruk Tidak Lebih baik Memaksa Orang Menjadi Baik Daripada Membiarkan Orang Masuk Neraka Lebih Baik Mendorong Dia Ke surga Daripada Membiarkan Dia Generaka Betul Mau Nangis Mau Apa Kalau Untuk Tujuannya Baik Biar Dipaksa Untuk Kebaikan Enggak Tega Abi Enggak Tega Pak Fahim Fahim Maka Orang Tunggu Harus Memaksa Demi Kebaikan Otoriter Amat Sih Otoriter Demi Kebaikan Itu Harus Daripada Membiarkan Dia terjerumus Pada Perbuatan Perbuatan Yang buruk Yang berakibat Kepada Jatuhnya Mental Jatuhnya Akhlak Jatuhnya Pribadi Generasi Muda Itu Naudu Billahi Mindalikata Nabi S.A.T. S.W.T. Wa'lyakshalladhin Lahu Tarku Duryatahum Di'afah Wa'lyakshalladhin Lahu Tarku Duryatahum Di'afah Tarku 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 Kala meninggalkan Keturunannya Menjadi Manusia Manusia Lemah Lemah Etika Lemah Ilmu Lemah Akhlaq Lemah Badannya Jasmaninya Lemah Rohaninya Akhirnya Lemah Ekonominya Na'udhu Billahi Mindalik Ya Mudah-mudahan Malam ini Ya Saya tidak Panjang lebar Ya karena Dari kemarin Saya sudah bicara Tadi pagi Sudah bicara Sekarang Sudah bicara Mudah-mudahan Sering Diperdengarkan Hal-hal Yang baik Ini Akan Merubah Kamu Akan Mengisi Otak Kamu Dengan Memori Memori Yang Baik-baik Menjadah Mansar Al-adabi Man Adul Balisan Men Kasura Ihsan Kasura Ikhwan Yang Begitu-begitu Apalkan Resapi Jalani Lakukan Jadi Amin Amin Wa Bila Itabrik Wa Lidaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Z conversations N As 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 As